Lebih secara personal judulnya bisa dikatakan saya tidak jadi kehilangan Anies Koalisi itu sudah dalam tanda petik bisa dikatakan bubar di selasa sore Di selasa sore itu udah setak udah gak ketemu Demokrat sudah Selasa sore tanggal 29 Agustus 29 Agustus Tapi saya menyimpan pertanyaan pribadi Kalau Anies tidak bisa menjawab pertanyaan saya Saya akan berhenti Saya berhenti Karena saya tidak bisa berada dalam dukungan pada orang yang bisa membohongi orang lain Bisa tidak jujur, bisa segala macam Gak bisa saya Ya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 ya Dan tadi bro guest itu agak telat sedikit katanya Kita kan bilang jam 13.00 Tapi rupanya beliau ada meeting yang penting Sama Beliau punya Urusan Maka saya bilang beliau punya bos Beliau punya urusan aja Kan urusan kita kan Anis Rashid Baswedan Ngomong apa bro Kayaknya penting sekali itu pertemuan Di kantor Kantor perelawan Kantor pemenangan atau kantor apa itu Ya kantor pertemuan Teman-teman tim 8 Sebenernya Kalau yang untuk saya Pertemuan tadi Lebih Secara personal Judulnya bisa dikatakan Saya tidak jadi kehilangan Anis Oke Tidak jadi kehilangan Anis Karena termasuk gerbong yang kecewa Gitu maksudnya Bukan gerbong ya Saya personal ya Oke oke I know Artinya Anis Ternyata gitu doang Cuma petugas partai doang Begitu ya Ya bukan hanya petugas partai Tetapi Saya punya Pandangan tentang Anis itu Dengan kriteria-kriteria Oke Lalu dengan apa yang terjadi Belakangan ini Lekok 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 gitu ya Lekok gitu ya Lalu Anis memang politisi Iya Memang politisi Iya Kalau Kalau saya katakan Saya menolak dia bukan politisi Ya gak bisa Karena kan dia sudah Sejak kuliah bro Itu bro Sejak sudah kontestasi Tetapi Karena dia tidak politisi Dia jadi tidak ketua senat Tetapi Dalam konteks politisi Itu Ya Saya melihat bahwa Dia punya perbedaan yang sangat jauh Hmm Dari politisi yang Selama ini Di kurung kekinian ya Bukan selalu Bahkan jendron bisa saya katakan Anis adalah Figur politisi masa lalu Dalam perilaku Masa lalu Dalam perilaku ya Ortodoks ya Dalam perilaku ya Sesuai dengan apa yang dia katakan Dilakukan Demokratis Semacam-macam lah Ya Politisi-politisi teladan lah Di masa lalu Jadi Ketika terjadi Kejadian kemarin itu Walaupun saya sudah Menyugah banyak Ada banyak kekecewaan Nanti yang saya ceritakan sendiri Terkait partai-partai koalisi Tapi dari sosok Anis Jidro sendiri Ini gak kena ini Saya harus tanya langsung Oke Apa yang perlu tanyakan Dia tidak Ternyata dia tidak Perlu ditanyakan Dia sudah memberikan jawaban Oke Jawabannya Hampir mirip dengan yang Semalam dia katakan Di Mata Najwa Oke Tetapi ada beberapa detil lagi Oke Bisa disampaikan disini bro Bisa Kalau enggak Nanti apa bedanya Sama Mata Najwa ini Bisa Oke silahkan Jadi Salah satunya itu Koalisi itu sudah Dalam tanda petik Bisa dikatakan bubar Di Selasa Sore Di Selasa Sore itu Sudah setak Sudah gak ketemu Demokrat sudah Selasa Sore tanggal 29 Agustus 29 Agustus Sudah gebrak-gebrak meja Sudah segala macam Sudah sama-sama gak ketemu Anies sudah mengirim WA Kepada Sudirman Said Ya Segala macam Untuk disampaikan ke Baik Kubu sana Maupun Kubu Masdem Maupun Kubu Demokrat Yang artinya bahwa Dia Tidak jadi berlayar Iya Tidak jadi berlayar Lalu Anies katakan Ya sudah Tergantung takdir Hmm Itu kan Nah berita malamnya kan Kita gak tahu menahul Hmm Kejadian dengan Cak Imin Itu disconnected Gak ada kaitannya ya Gak ada kaitan sama sekali Sama sekali gak mengetahui Gak tahu Anies tidak tahu Tim 8 tidak tahu Hmm Yang tahu hanya Surya Paloh Cak Imin Dan Yang ada di sana Oke Saya tidak tersambung Hmm Karena kemudian kan Anies Ke Jombang Ya Saya hanya melihat Berjada berita Ya Ada rapat di tim kita Semua Setuju Dengan keberadaan Cak Imin Hmm Semua Dan sangat Menggembirakan Rapat di Di tim juri bicara Oh tim jubir Oh itu ada ya Ada rapat Sebelum Sebelum Deklarasi kemarin Sebelum Oke Sebelum kita rapat Adanya komposisi baru Terhadap Masuknya PKB Di koalisi Hmm Saya hadir disitu Tapi saya menyimpan Pertanyaan pribadi Ya Kalau Anies tidak bisa Menjawab pertanyaan saya Gok Saya akan berhenti Berhenti Saya berhenti Oke Karena Saya tidak bisa Berada Dalam dukungan Pada orang Ya Yang Bisa membohongi orang lain Ya Ya Bisa tidak jujur Bisa segala macam Tidak bisa saya Ya Jadi Saya menyimpan Pertanyaan itu Hmm Hari ini saya ketemu Ya Semua pertanyaan saya Terjawab runtas Dan Anies tetap Anies yang sama Hmm Situasilah yang membuat Ini seperti ini Dan Sesuai dengan Apa yang saya katakan Di awal tadi Memang kita sudah Prediksi lama Koalisi ini Kalaupun berlayar Hmm Tenaganya gak ada Oke Karena masing-masing Tidak sepenuhnya Oke Masing-masing Punya keinginan Yang tidak ketemu Dan Ada satu hal Anda kan terlalu sopan Saya Saya detilkan Buat pemirsa Kalau AHY Jadi Cawapres Nasden Tidak sepenuhnya Nasden Tidak sepenuhnya Kalau AHY Tidak Cawapres Demokrat Tidak sepenuhnya Bukan hanya Tidak sepenuhnya Keluar Keluar Oke Ya maksudnya In case Masih bisa berlayar tadi Iya Enggak Enggak Maksudnya Kalau in case Masih bisa berlayar Karena mengatakan Lemah juga tenaganya Lemahnya di Nasden Lemahnya di Nasden Lemahnya di Nasden Oke Jadi artinya Pilihannya Kalau AHY Tidak Cawapres Dia keluar Cawapres Kalau AHY Cawapres Lemahnya di Nasden Lemahnya di Nasden Oke Jadi Tenaganya gak ada Oke Oke Nah sepanjang Saya Tapi juga banyak teman-teman Yang akhirnya Kita harus menjawab Pertanyaan itu Terus menerus Jadi gak ini berlayar Jadi gak ini Dan relawan pun Akhirnya mulai Stuck Di bawah itu Itu dampaknya Kerasa sekali Di bawah itu Nah itu Membuat saya Mendatangi Antok Andi Malarangeng Membindah kepada Antok Antok Bisa Malarangeng itu Dia panggil Antok Iya Baru tahu saya Jadi Itu teman-teman Lama sekali Kalau Andi Alvian Malarangeng Panggilnya Antok Rizal Malarangeng Panggilnya Celi Kalau Jul Karen Malarangeng Panggilnya Jul Sudah teman lama Saya semua itu Saya tahu Celi Setahu Jul Tapi gak tahu Antok Jadi Saya ketemu dengan Antok Saya bercerita Lalu Antok Mengatakan bahwa Kita akan usahakan Agar Andi Arief Lebih Lebih Kalem lah Karena itu Ada Aksinya dia Menulai tweetnya Membuat reaksi Di tempat yang lain Sama juga Kepada teman-teman Di Nasdem Juga saya Meminta Tolong kepada Mat Ali Agar lebih Tidak terlalu Spontan Menghadapi seperti ini Karena Dua orang ini kan Tokoh Yang dianggap Suaranya Dua partai Nah Di TV Saya akhirnya Membahas Khusus Kepada relawan Menenangkan mereka Bahwa Perawinnya akan tetap Berlayar Perawinnya akan Sampai di tujuan Di tengah kondisi Yang Di dalam Situ sendiri Sama-sama kita ketahui Seringkali ada Konflik-konflik Yang tidak perlu Alhamdulillah Di tengah situasi Seperti itu Anies punya kemampuan Menjimbangkan Jadi selalu yang keluar Selalu bagus Selalu Mengademkan Selalu apa Itu kita pun Ikutlah Disitu Tapi efeknya Tetap tidak bisa Sepenuhnya Membangun Motivasi di bawah Karena Terlalu terbuka Terlalu terlihat Bahwa itu Malah Kesan saya Konflik antar dua partai Ini mengikut-ngikutkan Relawan Mengikut-ngikutkan Relawan Terlalu terbuka Soalnya kan Ya sudah Lalu Kejadian hari Selasa itu Yang besoknya Berkembang menjadi Cainin Tidak terinfokan Kepada kita Secara full Cuman bahwa PKB akan masuk Tidak tahu juga Proses bahwa Ada keributan Di hari Selasa Gebrak-gebrak meja itu Saya menjadi Tidak dapat info itu Saya menjadi ragu Ini apakah benar Yang dikatakan oleh Demokrat Anies pengkhianat Anies pengkhianat Anies meninggalkan janjinya Tidak amanah Tidak sidik Macam-macam lah Macam-macam Dan Kalau Kita ngambil Kesimpulan Secara mudah Ya memang Seperti itu Kalau dikonekan Ada surat Ada Kan itu fakta semua Surat Fakta Meminta Ahaya Fakta Tapi kan Tidak ada konteks Kenapa surat itu Keluar Kenapa Tadilah Begitu dijelaskan Konteksnya semua Ya saya bersyukur Alhamdulillah Tidak kehilangan Teman saya Hmm Hmm Terima kasih.